Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat jumpa lagi dengan channel saya Hasan LBF Jadi, buat teman-teman para pencinta hobi lokebazir di Indonesia Dan juga teman-teman yang sudah subscribe channel saya Jadi, hari ini saya mau memasang cincin untuk anakan dari hidupan Biola Possible Ino x Biola Possible Ino Nah, jadi indukan ini detailnya adalah Biola Ewing Green Split Blue or PB Possible Ino Dengan betinanya Biola PB Ewing Blue Possible Ino Jadi, ini dari anakan Split Ino x Split Ino Jadi, Biola Split Ino x Biola Split Ino Nah, jadi indukannya itu dari Biola Ewing Green Split Blue Split Ino Dengan berminanya Biola PB Blue Split Ino Nah, jadi ini sengaja saya pasangkan supaya mendapatkan kembali biola klasiknya Nah, jangan lupa buat teman-teman ya Like sebanyak-banyaknya Jangan lupa juga Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel saya Dan jangan lupa subscribe Nah, jadi untuk indukan ini Itu seperti di video saya sebelumnya Ini masih perdana Jadi, dari siapan Jadi, usianya yang jantan itu sekitar 6 bulan 6 bulan, 7 bulan Betinanya sekitar sudah hampir 8 bulan Jadi, betinanya sudah matang ini Nah, jadi ini sudah cocok Kalau misalkan perdana Ini kita Perdana ini dengan kemarin telurnya 4 menetas 1 Jadi, lumayan juga Nah, ini posisi kandangnya Itu ada di sini Nah, ini kandangnya Nah, untuk lebih jelasnya Kita lihat Untuk lebih jelasnya kita lihat lagi Kita lihat lagi Nah, kita buka Oke Dengan juru bridge-nya Supaya jelas Nah, ini dia Indukannya Apa, anaknya Tuh Nah, anakannya ternyata sudah besar nih Oh, kelihatannya biola ewing gold ya Gelap tuh sayapnya Ya, mudah Nah, ini ketemu biola ewing gold Jadi, karena ini biola ewing Ketemu biola ewing Ini biola ewingnya double ya Double factor Ya, kata orang sih Katanya double factor Biasanya suka ada masalah Tapi, kita coba aja Oke, kita pasang cincinnya Ya, kita ambil dulu burungnya Kita ambil burung dulu Ambil dulu burungnya ya Nih, kita ambil dulu burungnya Oke Nah Jadi, ini burungnya ya Nah, jadi ini burungnya Tuh Ya, tuh Ini gelap nih Ya Ini udah biola ewing gold nih Ya Tuh Lihat gelap sekali ya Warna ininya Ini Sayapnya Oke, kita pasang cincin aja Oke Oke, kita pasang cincin aja Pasang cincin ya Oke Ini Pasang cincin Jangan lupa ya Sisakan kaki ke belakang Kaki ketiganya Yang ke depan Dan nanti pada saat dimasukkan Harus pelan-pelan ya Ini harus pelan-pelan Nah, kita pasang cincin Bagus nih Anakannya gelap nih Wih Dapat biola ewing gold Ya Nah Tapi ini Sebenarnya Biola ewing green Split blue or PB Kenapa? Karena Dia ada dari indukan Biola Betinanya Biola PB ewing Split blue Biola PB ewing blue Sorry Maaf Biola PB ewing blue Nah, cuman Untuk anakan ini Belum keluar Biola klasiknya ya Mudah-mudahan Ditetasan IC2 Atau ketiga Karena dulu juga Ditetasan IC2 Dan ketiga tau ketiga Tanah-mudahan Amor Yanjoon Kom出来 Klasiknya ya MalOr Man Van Tanah-mudahan Kan Claik Pararam Kalikan Kan simplicity draußen harus pelan-pelan ya tuh pelan-pelan pelan-pelan tuh akhirnya masuk juga nah coba lihat tuh tuh udah terpasang situnya itu ring saya sendiri ya burungnya tuh ih gelap ini biola wing gold ini tuh lihat gelap sayapnya ya oke masukin lagi aja kasihan kasihan masukin lagi ya eh tuh ya jadi dari pasangan ini tadi ya tuh itu itu indukannya ya yang jantan di bawah yaitu biola ewing green split blue or pb possible ino dengan betinanya biola pb ewing blue split e-possible ino ya jadi ini bagus nih untuk apa warna BPE nya ya nah sebenernya BPE nya ini alangkah lebih bagus lagi kalau dipasangkan dengan ini banyak dicari ya BPO ini biasanya orang cari untuk dipasangkan dengan akuan nih nah jadi ini dari pasangan ini Alhamdulillah ya kita udah pasang kincin karena uciannya sudah hampir mau sebulan semudah-mudahan lancar tidak ada kendala ya selalu seleksi alam ya kebetulan suka ada pertanyaan nih dari subscriber kenapa kok ini ini indukannya tidak sensitif karena saya sering buka ya karena saya biasakan sering buka jadi supaya anakan tidak dibantai ya jadi jadi dari pasangan ini berharapnya bisa keluar biola albino juga biola biola pb kremino juga dan biola lutino juga nah jadi kenapa kok bisa keluar karena dari biola ini jantannya biola ewing green nya ada split blue or pb nah nanti kalau ada keluar biola albino berarti ini ada split blu nya kalau misalkan keluar biola pb kremino ini bisa 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 juga ada blue atau atau ada atau ada pb nya ya nah nah jadi itu yang bisa saya sharing untuk hari ini ya dari pasangan indukan biola possible ino dengan possible ino ya dari pasangan ini berarti saya dari possible ino kali possible ino sudah ada dua yang pertama biola pb possible ino dengan biola ewing green possible ino itu sudah tembus albino oke itu aja yang bisa saya sharing terima kasih buat teman-teman jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe dan jangan lupa juga like ya jangan lupa juga nyalakan loncengnya jika video saya ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman semua jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar dan komentar sesuai dengan tema dari pada topik atau channel video hari ini judul video ini ya oke itu aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati